Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kita karena disini tempat dingit, orang yang ambil gambar saya sendiri dan saya yang menceritakan sendiri. Jadi kita akan menjelaskan disini pertilasannya atau tumbalnya yang ditumbalkan oleh sebagian di negara Bukuron. Itu yang disebutkan Bukit Kua Pondok. Karena berbentuk rumah, seperti rumah atau menjelang bangunan, itu yang disamakan Bukit Kua Pondok. Karena ada dua versi itu sebut orang-orang tua atau orang yang menjelangkan oleh sejarah Bukuron. Dan titiknya itu ada tiga titik yang dikasih tumbal atau dikasih bisakta. Di situ tempatnya orang riado atau tempatnya orang berkapah atau orang menaikan ini. Dan di situ ada tumbal atau ada antara sesu bahir dan bidang yang semar atau semar kuda bawana yang dikenal kalau kita itu juga semar kuda bawana. Di situ tempatnya atau di situ tempat perjanjian antara untuk menganalisir jahat dan biarkan jahat dan biarkan jahat muslim. Nah di sini itu tempatnya rumbal sesu bahir dan konon dengan berjanjian dengan disemar atau kitaubok. Ini sang yang sirah, biaya-biaya sepul yang sering diceritakan. Cuma itu tempatnya cuma tidak bisa dilalui itu guanya di tengah laut. Ada guanya dulu sih datar katanya di sini. Ini karena operasi itu bisa masuk ke sana. Itu guanya yang moncol, yang moncol ke tengah laut itu, itu di situ. Itu, konon di situ juga bekas kesubakir, berjikir atau riado di tengah itu juga ada. Tengah kesubakir itu tipe satu hari ke sini. Untuk beberapa hari atau untuk mencari tempat yang pantas untuk menyiapkan kedama-nya atau syariatnya atau tumpal itu, di daerah ujung bulan itu ya di sini. Tapi sebagian besar itu, ini yang ditumpal. Kalau dari sini, kalau dari sini, kalau dari sini, sepertinya pondok atau rumah. Nah, kalau jadi terbentuk seperti rumah, ya. Jadi itu, kalau pondok itu kan sebetulnya jadi pesantren. Kalau orang di sini bilang pesantren. Di situ, kita buat yang kita ambil di pagi, karena kuaca ikan terus. Mohon maaf, malam nggak bisa diliput. Saya coba ngoblur semua kamera, alat itu nggak bisa dengan jelas. Jadi, nggak bisa ambil gambar malam, itu malam bisa. Tapi dekat ke jangkauannya itu cuma 2 meter atau 3 meter. Itu paling jauh, 3 meter juga kurang lah. Kalau 3 meter itu, baterai itu nggak nyala. Kita ambil gambar itu. Jadi, kita taruh pasang, ambil siang atau ini pagi. Ini lihat. Ini pertilasannya, sesi bakir. Atau dikuda kono yang berganti dengan dikuda kono yang semar. Semar, semar, atau kudok kopi di sini. Ini namanya dua pondok. Ini lausnya. Cuma lihat, tombaknya lagi. Wow. Semua itu gua itu, banyak waletnya itu. Kebunan negara dan punya kayaan alam. Dan di situ ada kesetuan. Kalau orang sini bilang kesetuan. Yang disebut panteng hulung. Hulung-hulung itu, itu gua pondok itu. Dan di situ ada konon, ada ular besarnya itu sekereta lah, atau kelapa lebih pohon. Pohon kelapa itu masih lebih tiga kali lipat pohon kelapa. Orang-orang yang pernah menemui gua itu. Itu sebagiannya ada sarang burung walet. Cuma dijaganya itu sebagiannya itu sebagiannya itu banteng, bertaku manusia, dan ular besar. Mungkin itu menurut saya, ya saya orang yang awam. Mungkin itu benda atau pusaka yang, atau untuk menjaga biar manusia kan kadang-kadang kebawah belasan, atau kadang-kadang kelewatan kelewatan. Terima kasih telah menonton.